Assalamualaikum, selamat pagi, saya Amelia Rizky Cahya Ningrum ingin mempresentasikan pertemuan satu pendahuluan materi dari dosen pengampu, Ima Sukaisih, SCMM. Pembahasan dari materi tersebut, 1. Pengertian kewirausahaan, 2. Mengubah pola pikir dan perilaku, 3. Keuntungan wirausaha, 4. Jurus awal menjadi pengusaha. Pengertian kewirausahaan, kewirausahaan entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber doya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan joso yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengobos seorang wirausahawan, entrepreneur, mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia podo umumnya. Mengubah pola pikir dan perilaku Beberapa cara mengubah pola pikir dan perilaku bagi seorang wirausahawan, antara lain, Satu, perbanyak action daripada ide semata, Anda harus memperbanyak action atau tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi ide bisnis Anda, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda sudah mempunyai rencana harian, mingguan atau bulanan, coba lihat apakah dari rencana yang Anda buat tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Perbanyak action daripada ide semata akan membantu Anda dalam membangun sebuah bisnis. Dua, mempunyai pebisnis panutan mentor-coach. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja pada saat membangun sebuah bisnis, Anda harus mempunyai pebisnis panutan. Seperti yang diketahui, dunia bisnis akan sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari selama ini, jadi Anda membutuhkan panutan untuk berada pada jalur yang tepat. Salah satu pebisnis besar seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs ataupun Jack Ma sampai sekarang masih sering belajar kepada para pebisnis lain. Karena mereka tahu bahwa berjuang sendirian tidak akan membuat sebuah bisnis itu maju. Tiga, perbanyak membaca narasumber, seorang pebisnis yang tangguh ini bisa melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk menumbuhkan mental dan pola pikir tersebut, Anda harus perbanyak membaca. Dengan membaca, Anda akan melihat di dunia ini begitu banyak kejadian, pola pikir dan masalah yang terjadi. Dan sejatinya, semua yang akan Anda hadapi di dalam dunia bisnis besok sudah terjadi sebelumnya. Jadi Anda tinggal menambah pengetahuan, belajar hal-hal baru dengan cara memperbanyak membaca. Empat, suka belajar hal-hal baru. Cara terakhir untuk mengubah pola pikir adalah suka belajar hal-hal baru. Menjadi seorang pebisnis, Anda akan dihadapkan banyak sekali masalah dan Anda diharapkan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dengan begitu Anda dituntut untuk belajar hal-hal yang baru agar Anda tidak kaget ketika terjun di dunia bisnis nantinya. Jangan lelah untuk belajar dan jangan cepat puas dengan apa yang Anda punyai sekarang. 5. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. 6. Terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Jurus awal berwirausaha, 1. Berani memulai, 2. Berani menanggung resiko, jangan takut rugi, 3. Penuh perhitungan, 4. Memiliki rencana yang jelas, 5. Tidak cepat puas dan putus asa, 6. Optimis dan penuh keyakinan, 7. Memiliki tanggung jawab, 8. Memiliki etika dan moral. Sekian dari pembahasan materi hari ini, semoga ilmu dan penyampaian yang saya berikan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.